Intro Assalamualaikum Wr. Wb dan Selamat sore pemirsa Gate News Teng kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Benny Pratama Dan saya ini Ruswan Inilah Gate News Lengkapnya Mirsa, masa aksi yang mengatasnamakan badan eksekutif mahasiswa Universitas Mataram Mendatangi kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat Menuntut pembebasan dua mahasiswa yang ditahan Polda Metro Jaya Dua mahasiswa ini ditangkap aparat saat berunjuk rasa Mengkritisi tiga tahun pemerintahan Jokowi Aksi solidaritas mahasiswa Undram ini berlangsung di depan Mapolda NTB Jalan Langku Mataram Dalam orasinya, masa aksi mengecam tindakan aparat kepolisian Polda Metro Jaya Yang membelenggu kebebasan mahasiswa menyampaikan aspirasi Dua mahasiswa yang ditahan Polda Metro Jaya berinisial Ardi Sutrisbi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Dan juga Ihsan Mahasiswa STI Keduanya ditangkap dan ditahan saat menggelar aksi mengkritisi pemerintahan Jokowi dalam tiga tahun terakhir Kedua mahasiswa beda universitas ini kini ditahan di Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya bahkan sudah menetapkan status dua mahasiswa ini sebagai tersangka Dalam aksinya, mahasiswa Undram menggelar aksi teaterikal menggambarkan aparat kepolisian menangkap dan memperlakukan dua mahasiswa ini Atas peristiwa ini, masa aksi mendesak Polda NTB Membantu mahasiswa melakukan mediasi untuk mencabut status tersangka Dan membebaskan rekannya sesama mahasiswa Setelah kuas berorasi, seluruh masa aksi ini membuarkan diri dengan tertib Tim Opsional Ditreskrimung Polda NTB berhasil membongkar tangki pengangkut bahan bakar minyak kencing di jalan Tangki pengangkut BBM jenis Marine Cool Oil ini milik PT PLN yang didistribusikan untuk mensupli bahan bakar PLTD Lombok Timur Tim Opsional Ditreskrimung Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil membongkar kasus penggelapan bahan bakar minyak jenis MPO milik PT PLN Persero NTB Aksi tangkap tangan ini berhasil diungkap aparat saat melakukan penyisiran di wilayah Sandubaya, Kota Mataram Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat kerap mendapat laporan masyarakat tentang sejumlah tangki pengangkut BBM yang meluarkan minyak di pinggir jalan atau kencing di jalan Selain satu unit mobil tangki pengangkut BBM, aparat juga mengamankan satu mobil pickup berisi tiga drum minyak MPU yang diduga berasal dari tangki BBM jatah PLTD Lombok Timur Selain mengamankan barang bukti, dua kendaraan roda empat, aparat juga mengamankan lima tersangka Dua diantaranya supir truk berinisial RJ dan YS, pelaku penggelapan Dua orang lainnya bertindak selaku penadah berinisial HD dan SH Sementara satu orang lainnya masih belum jelas yang dalam kasus ini hanya bertindak sebagai karnet Penjelasan terkait dengan penegakan hukum yang beberapa waktu lalu kita temukan Terkait dengan pengangkutan marine oil Secara terpisah pihak PLN mengaku keberatan atas perbuatan tersangka karena dinilai merugikan pihak PLN Satu mobil tendi yang mengeluarkan isinya di luar dari yang sudah ditetapkan Itu dilakukan oleh salah satu mobil tendi yang memiliki kontrak kerjasama dengan PLN Itu kami karnifikasi bukan minyak solar Tapi kami mengangkut jenis minyak MFO Yang seharusnya diangkut dari PLTD kami yang berada di Ampenan Tanjung Karang Yang seharusnya diangkut menuju ke PLTD kami di Lombok Timur Yang itu PLTD Pauk-Mokok Dan kita beralih ke informasi selanjutnya Manajemen kelola pagelaran event festival budaya di Nusa Tenggara Barat terkesan asal-asalan Meski berpotensi cukup besar sistem pengelolaan event yang kurang profesional Menjadikan sejumlah festival budaya di NTB tidak maksimal menyedot perhatian wisatawan Banjir kritik Perihal pagelaran festival di Nusa Tenggara Barat beberapa tahun terakhir terungkap Dalam rapat koordinasi pariwisata yang menghadirkan kurator Dian Faris Yang juga Presiden Jember Fasien Kernaval Lemahnya manajemen kelola event menjadi sejumlah pagelaran event di Nusa Tenggara Barat Tidak memiliki nilai jual dan daya tarik Sisi lemah lain Pelaksanaan festival di Nusa Tenggara Barat adalah tidak konsistennya penyelenggara menentukan waktu Mempengaruhi wisatawan kesulitan menentukan perencanaan berkunjung Manajemen kelola acara menjadi fokus penilaian Dian Faris Selain pemampatan media masa sebagai media promosi yang kurang maksimal Presiden Jember Fasien Kernaval atau JPC ini Tidak membantah potensi budaya Lombok Sumbawa Sangat menjual dengan magnet yang cukup kuat Namun, jika tidak dikelola dengan baik Maka potensi ini tidak akan memberikan konstribusi berarti Bagi kemajuan pariwisata NTB Menurut saya Lombok punya potensi yang luar biasa Punya kearifan lokal juga yang luar biasa Menjadi destinasi wisata juga yang luar biasa Tinggal harapan saya dikelola secara profesional Dan dipikirkan penyelenggaraan event itu dari sisi tanggal, tahun, dan bulan Dan itu menjadi timing yang pas untuk semua wisatawan asing Agar bisa datang ke Lombok Dengan mengangkat identifikasi event-event unggulan Untuk memperbaiki sejumlah kekurangan ini Dian Faris menyarankan semua pihak yang berkepentingan Dengan pariwisata Lombok Sumbawa segera berbenah Dian Faris juga meminta pemerintah dan penyelenggara IPAN Menggunakan kreator event profesional Jika ingin menjadikan festival di NTB Lebih dikenal wisatawan dan bernilai jual tinggi Nari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di GetNews Dan kita menuju informasi selanjutnya Ragam suku dengan aneka budaya khas Nusa Tenggara Barat Menyulitkan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Menentukan kalender event sebagai sajian menuhi wisatawan Kelombok Sumbawa Dan untuk mensinkronkan agenda budaya NTB dalam bentuk kalender event wisata Dinas Pariwisata lakukan koordinasi dengan Kabupaten Kota Rapat koordinasi Dinas Pariwisata NTB berlangsung 2 hari Untuk mensinkronkan sejumlah program Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Dua terbaik event di 10 Kabupaten Kota di NTB menjadi kalender of event Dinas Pariwisata NTB tahun depan Kalender event Dinas Pariwisata ini selanjutnya akan dilaunching dan dipromosikan secara senetak Baik di tingkat nasional dan internasional Sebelumnya, sejumlah daerah khususnya di Pulau Sumbawa Mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi NTB yang terkesan mengenak tirikan daerah tertentu Dinas Pariwisata di daerah menilai Di berbagai kesempatan, promosi destinasi wisata NTB hanya memprioritaskan destinasi di Pulau Lombok Sementara, destinasi di Pulau Sumbawa meski potensinya tidak kalah dengan destinasi di Pulau Lombok Kerap dilupakan Kepala Dinas Pariwisata NTB lalu Muhammad Fauzal mengaku Tidak pernah berpikir istilah anak tiri Semua destinasi mendapat porsi yang sama Untuk dipromosikan baik yang ada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa Ya kita udah, kemarin sudah saya laporkan 80% dari total 1,5 itu sudah kita capai Berarti tinggal kita menunggu 1 juta 200, tinggal kita menunggu 300 Kalau tidak ada hal yang terlalu kursial terkait dengan Gunung Agung Kemudian akan berdampak pada angkat kunjungan yang drop ke Bali Karena Bali sebagai hub untuk kita Maka kita aman gitu kan Untuk Lombok Tetapi terjadi pun untuk sampai Desember kan arah angin itu ke kisah Arah angin itu bukan kisah Tapi ke Banyuwangi Menurut Fauzal, destinasi pariwisata NTB menjadi satu kesatuan yang utuh Namun banyak pertimbangan teknis yang harus dipikirkan sebelum destinasi tersebut dipromosikan Selebihnya, promosi sebuah destinasi wisata juga harus mempertimbangkan aksesabilitas, amenitas, dan sumber daya manusia di wilayah itu Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GetTV Mirsa keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika menjadi peluang pelaku usaha mikro kecil menengah untuk ambil bagian dalam memasarkan produk mereka Apalagi Presiden Joko Widodo menekankan agar usaha kecil menengah harus mendapat pemberdayaan dan menjadi salah satu penopang KEK Mandalika Kawasan ekonomi khusus Mandalika dapat menjadi lahan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memasarkan produk mereka Kerajinan kreatif dan produk olahan makanan khas menjadi usaha yang sangat menjanjikan untuk dipasarkan di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini Terlebih, sudah banyak UMKM yang berkembang di sekitar kawasan ekonomi khusus ini Peran serta industri pariwisata sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Banyaknya wisatawan manca negara yang datang ke kawasan ekonomi tersebut Tidak hanya untuk menikmati keindahan alamnya saja Mereka tentu ingin merasakan oleh-oleh khas dari kawasan tersebut yang dihasilkan oleh UMKM Guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar UMKM, pelaku wisata dan UMKM harus berkolaborasi Untuk itu diharapkan peran pemerintah khususnya dinas pariwisata untuk memetakan wisatawan yang datang ke KEK Mandalika nantinya Hadirnya kawasan ekonomi khusus Mandalika juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir Mereka bisa mengembangkan komoditif perikanan dan kelautan seperti seafood hingga olahan rumput laut Dan tentunya bisa menambah penghasilan mereka seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung Informasi selanjutnya datang dari kota Mataram Puluhan istri nelayan di sepanjang pesisir pantai Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Dibekali keterampilan mengolah panganan dan makanan berbahan dasar ikan Pemberdayaan istri nelayan bertujuan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi nelayan Apalagi di saat tidak bisa melaut karena cuaca buruk Sedikitnya 40 istri nelayan di sepanjang pesisir pantai Ampenan, Kota Mataram Mengikuti pelatihan keterampilan membuat panganan makanan berbahan dasar ikan Yang digelar di kantor dinas perikanan dan kelautan Kota Mataram Pemberdayaan istri nelayan ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya dan ekonomi nelayan Selama ini nelayan kerap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka Apalagi di saat cuaca tidak bersahabat Belum lagi himpitan ekonomi membuat para nelayan kerap terjerat hutang dari rentenir yang memanfaatkan kesulitan mereka Saya inginnya meningkatkan kejahteraan nelayan Melalui diversifikasi usaha berbasis perikanan terpadu Jadi nanti disitu itu akan tercipta Banyak macam gira usaha baru Yang selama ini kan nelayan itu Dia hanya Apa kerjaannya nelayan aja Padahal nelayan itu hanya 6 bulan praktis dia Melaut dalam setahun itu 6 bulan bagus, cuacanya 6 bulan buruk Pemberdayaan istri nelayan ini nantinya akan berkelanjutan Usai pelatihan ini mereka akan mendapatkan bantuan alat pengolahan ikan Dan alat lain yang mendukung sesuai dengan keterampilan masing-masing Dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Baiklah pemirsa, sebelum mengakhiri Gate News petang hari ini Kita ikuti dulu informasi dari Birohumas Lombok Barat Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Gate News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta fanpage Gate Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Dipersembahkan oleh Bumas Lombok Barat Mengunjungi warganya yang menderita kanker payudara Ibu Bupati Haji Hairatun Molzenhalid disambut ratusan warga Berikut liputannya untuk Anda Selasa kemarin, warga dusun penarukan lauk Desa Kebon Ayu, Kejamatan Gerung Dikejutkan dengan kedatangan Ibu Bupati Lombok Barat Haji Hairatun Molzenhalid Kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Bersama jajaran puskesmas Gerung itu Untuk mengunjungi Inak Serem, penderita kanker payudara Sehari-hari, Inak Serem bekerja serabutan Untuk menapkahi buah hatinya seorang diri Alhamdulillah dia sudah punya BPJS Kemudian dia mau untuk diperiksakan Tadinya yang membuat kita khawatirkan Karena tidak ada keinginan untuk sembuh Dia itu takut berobat, tidak mau pergi berobat Nah sekarang sudah mau berobat Insya Allah nanti kan dia bilang hari Senin mau periksa Nanti hasilnya mungkin bisa kita lihat Ada pendampingan dari Ibu Bidan disini Kita akan bantu terus nanti untuk Apa namanya, untuk kesembuhan Kalau biaya kan enggak biaya Kan udah punya BPS, cuma untuk transportasi dan lain sebagainya Kan perlu juga nanti kita akan bantu Sementara itu, Apriya Nabi dan Desa Polindes, Kebon Ayu Mengatakan kanker Inak Serem sudah masuk Stadium 3 Awalnya Ibu ini datang kira-kira 3 minggu yang lalu ke Polindes Terus kan mengeluh sakit Akhirnya saya melakukan pemeriksaan Ternyata dari hasil yang saya lihat dulu Itu saya curigai dia kanker Akhirnya saya motivasi untuk berobat ke rumah sakit Alhamdulillah di rumah sakit diberikan pelayanan baik Begitu kan dirujuk ke rumah sakit provinsi yang lebih alatnya lebih lengkap Obat-obatannya juga lebih lengkap Beragam jenis makanan dipamerkan dalam lomba masak serba ikan Di kantor dinas kelautan dan perikanan Lombok Barat Uniknya, para peserta diajak menyajikan menu baru berbahan dasar ikan Seluruh tim penggerak PKK Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat Mengikuti lomba masak serba ikan Yang diselenggarakan dinas kelautan dan perikanan Rabu 30 Agustus kemarin Menu balita, menu keluarga, dan menu kudapan Yang seluruhnya berbahan ikan patin Menjadi menu yang harus disajikan oleh para peserta lomba Selain bernilai gizi tinggi Mereka juga harus menghias sajian menjadi menarik Selain menciptakan menu baru Lomba ini juga bertujuan untuk menginformasikan pentingnya mengkonsumsi ikan Bupati Lombok Barat, Haji Pauzan Halid Dalam kesempatan itu mengaku Sangat mengapresiasi lomba yang digelar dinas kelautan dan perikanan itu Dikatakannya, hal itu sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lombok Barat Untuk menyehatkan masyarakat dengan makan makanan sehat Kita Kabupaten Lombok Barat Lewat dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat Sudah melonsing gerakan germas Gerakan masyarakat hidup sehat Ada tiga unsur Yang pertama adalah olahraga Nah ini makanya minimal nanti di setiap SKPD Setiap minggu itu harus ada olahraganya Kemudian yang kedua makan buah Dan yang ketiga adalah makan makanan sehat Makan makanan sehat Yang paling bisa kita jamin adalah hasil dari laut Hasil dari air Ini tantangan juga untuk dinas kelautan Untuk PKK Bagaimana membina, bagaimana mendorong masyarakat kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!